. Eternal Secret King Season 127 Bab 1261, Sungai Darah Ledakan Tanpa sepatah kata pun, sosok perkasa tubuh bersama tiba di depan Suzimo dan melemparkan pukulan, melepaskan kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Udara di ruang rahasia berubah panas dan menyesakan. Di alam tubuh bersama, seseorang akan menggabungkan karakteristik dharma langit dan bumi mereka ke dalam tubuh mereka. Dengan setiap gerakan, dia bisa melepaskan kekuatan langit dan bumi. Manusia hanya bisa benar-benar melepaskan diri dari dasar tubuh lemah mereka di alam tubuh bersama dan bisa melawan banyak binatang buas dalam pertempuran jarak dekat. Jika lengan yang terputus bisa tumbuh kembali, orang bisa membayangkan betapa besar kekuatan hidup yang dimiliki oleh sosok perkasa tubuh bersama. Seluruh kekosongan bergetar dengan pukulan itu. Tinju ringan sansekerta hebat. Tatapan Suzimo semakin intensif dan dia tidak menghindar atau menghindar. Menyalurkan roh esensinya, dia menyulap segel tangan dan menyerang sosok perkasa tubuh bersama yang masuk. Pukulan tunggal itu seperti matahari terik yang bersinar dengan cahaya tak berujung, menerangi seluruh ruang rahasia seperti siang hari. Cahaya memiliki kekuatan surgawi dan tanpa cacat yang sepertinya bisa membersihkan segalanya. Ledakan Tinju bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga. Para pembudidaya terkejut ketika mereka melihat itu. Mereka telah menyaksikan serangan Suzimo di luar kuil kuno Grand Primordium sebelumnya, itu menentukan, tajam dan kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa kekuatan yang ditunjukkan Suzimo saat ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dia bisa bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama tanpa menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama memiliki perbedaan kekuatan. Jika dia melawan tokoh perkasa dari sekte super seperti Penatua Leilai, Suzimo hanya bisa melawan mereka dengan memanggil karakteristik Dharma Langit dan Bumi miliknya. Namun, sosok perkasa tubuh bersama dihadapannya jauh dari itu. Anda, petik 2. Sosok perkasa tubuh konjoin tercengang oleh pukulan Suzimo. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulannya tidak akan mampu mengusir Dewa Dao karakteristik Dharma, apalagi membunuhnya. Menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya, Suzimo menyulap seni pedang dengan tangan kanannya dan menebas dengan lembut ke sosok perkasa. C. Pedang Pembunuh Surgaki Meledak Pedang Pembunuh Surgaki terlalu menakutkan dan kekuatan membunuhnya bahkan bisa menyebabkan bintang-bintang di langit berubah kacau dan mengubah lintasan mereka. Jika itu adalah seni Dharma biasa, sosok perkasa tubuh bersama bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Dia bisa menghancurkan semua seni Dharma dengan kekerasan. Namun, di hadapan Heaven Slying Swatki, sosok perkasa merasakan kulit kepalanya tergelitik dan rambutnya berdiri. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung dengan tubuhnya. Pergi. Tanpa ragu, sosok perkasa membuat keputusan cepat dan segera memanggil pedang terbang takdirnya. Dia ingin menggunakan pedang terbang takdirnya untuk bertahan melawan pedang pembunuh Surgaki. Namun, Suzimo telah memperkirakannya dan lebih cepat darinya. Dia sudah membuang gunung magnet mistik dari tas penyimpanannya dengan tangan kirinya. Gunung magnet mistik yang tingginya beberapa ribu kaki turun dengan bayangan besar. Itu memiliki aura yang menakutkan dan tiba hampir bersamaan dengan Heaven Slying Swatki. Saat pedang terbang takdir dari sosok perkasa ini dipanggil, lintasannya ditarik oleh gaya magnet kuat yang dilepaskan oleh gunung magnet mistik. Ekspresi The Conjoined Body Mighty Figure berubah drastis. Pedang terbang takdirnya tersedot oleh gunung magnet mistik. Pada saat yang sama, pedang pembunuh Surgaki menebas. Sudah terlambat bagi sosok perkasa untuk mengubah taktik atau menyulap seni Dharma. Dia benar-benar kehilangan inisiatif. Pada saat hidup dan mati itu, sosok perkasa berjuang untuk membalikkan tubuhnya dan mengangkat tangannya untuk bertahan melawan pedang pembunuh Surgaki. Of! Darah menyembur keluar. Hampir tanpa perlawanan, lengan sosok perkasa terputus oleh pedang pembunuh Surgaki dan jatuh dengan darah segar yang mengalir. Sosok perkasa ini juga merupakan karakter yang kejam. Bahkan setelah kehilangan lengan, dia tidak mengeluarkan suara. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi Suzimo dengan ganas dan mundur, ingin menjauhkan diri dari yang terakhir. Namun, sebelum dia bisa mengambil dua langkah, dia mendengus dan darah mengalir dari wajahnya saat tubuhnya bergoyang. Dalam keadaan normal, sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali lengan mereka yang terputus dalam sekejap mata. Namun, pada saat itu, sosok perkasa menemukan dengan keterkejutannya bahwa darah bahkan tidak berhenti mengalir dari lengannya yang patah, apalagi menumbuhkan yang baru. Selanjutnya, pedang ki yang tersisa di sekitar luka masih mengoyak lukanya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Itu adalah teror dari Heaven Slying Swatki. Tiga seni pedang kuno menghancurkan kehidupan dan seseorang bahkan tidak bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Ah! Akhirnya, sosok perkasa tidak bisa menahan tangis yang tragis. Kidarahnya sangat terkuras dan dia terhuyung-huyung, hampir jatuh. Saat itu, penglihatannya menjadi gelap seolah-olah bayangan besar telah menyelimutinya. Ledakan! Gunung Magnet Mistik turun dan menekan sosok perkasa di bawahnya. Kidarah dari sosok perkasa ini hampir dihancurkan oleh ki pedang pembunuh surga dan tidak dapat menahan tekanan gunung Magnet Mistik sama sekali. Sosok perkasa yang hampir mencapai puncak dunia kultifasi dihancurkan menjadi lumpur daging tanpa mayat atau roh sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa. Para pembudidaya dipindahkan. Itu terlalu tragis. Untuk berkultifasi ke alam tubuh bersama dan menjadi sosok perkasa, seseorang harus mengalami banyak bahaya, peluang, dan pertemuan. Sayangnya, hasil tragis dari kematian dalam satu pertempuran benar-benar menyedihkan. Jalur kultifasi adalah salah satu yang menentang langit dan dipenuhi dengan bahaya, itu tidak berlebihan. Setelah pertempuran ini, tidak ada orang lain di ruang rahasia yang berani menantang Suzimo. Meskipun masih ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama lainnya, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Sebuah argumen marah terdengar dari sisi lain dari ruang rahasia. Eliksir penciptaan esensi hebat. Serahkan. Aku pasti akan mendapatkan obat mujarab itu. Mari kita lihat siapa yang berani bertarung denganku. Segera, Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya dari sekte super menonjol. Eliksir penciptaan esensi hebat juga merupakan ramuan kuno. Dikatakan bahwa Daolor karakteristik Dharma dapat mencapai terobosan alam kecil hanya dengan mengkonsumsinya. Itu pasti ciptaan yang mencuri dari surga dan bumi. Meskipun dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah, jantung Suzimo berdetak kencang ketika dia mendengar nama ramuan pencipta esensi hebat. Bang, bang, bang. Untuk memperjuangkan ramuan penciptaan esensi agung, seratus Dewa Dao karakteristik Dharma sudah mulai bertarung. Banyak seni Dharma bertabrakan dan serangkaian suara bisa terdengar. Saat itu, beberapa sosok perkasa tubuh bersama di ruang rahasia berhadapan karena teknik kultifasi kuno. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk bagian yang robek ini. Ini adalah salinan lengkap dari sekte matahari ungu saya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Rekan-rekan Taois, tolong beri saya wajah. Sekte saya pasti akan sangat menghargai Anda setelah kami meninggalkan tempat ini. Petik 2 Sekte matahari ungu adalah salah satu sekte teratas di benua tengah. Sosok perkasa dari sekte matahari ungu menangkupkan tinjunya dengan nada memohon. He? Sosok perkasa mencibir, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Harta karun di kuil kuno ini tidak memiliki pemilik dan Anda mengklaim bahwa itu milik sekte matahari ungu. Betul sekali. Sosok perkasa lainnya mengangkup. Jika Anda menginginkan harta karun, Anda harus berjuang untuk itu. Tak satupun dari para pembudidaya yang telah tiba di kuil kuno Grand Primordium ingin kembali dengan tangan kosong. Sosok perkasa tidak banyak bicara sebelum mereka mulai bertarung juga. Di dalam ruang rahasia, para pembudidaya menemukan harta karun satu demi satu dan pertempuran terus-menerus terjadi, itu berantakan. Suzimo adalah satu-satunya yang benar-benar bisa menghindari hal-hal. Para pembudidaya itu masih rasional dan tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi dia secara sembarangan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya mati di ruang rahasia itu dengan mayat berserakan di mana-mana dan darah mengerikan menodai tanah. Bab 1262, melawan angka perkasa. Waktu terus mengalir. Pembantaian di ruang rahasia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bersamaan dengan kelahiran banyak harta, semakin banyak pembudidaya menjadi hirup pikuk dan bahkan kehilangan akal sehat, mata mereka benar-benar merah. Awalnya, ada lebih dari 500 pembudidaya di ruang rahasia ini. Setelah setengah jam, hanya tersisa setengah. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembudidaya di ruang rahasia menurun dengan cepat. Bahkan Suzimo memiliki keinginan untuk membunuh semua pembudidaya di ruang rahasia dan mengumpulkan semua harta ketika dia mencium bau darah. Namun, dia masih bisa mempertahankan sedikit rasionalitas. Situasi saat ini tidak biasa. Atau lebih tepatnya, seluruh prosesnya sangat aneh sejak mereka memasuki kuil kuno Grand Primordium. Suzimo memiliki perasaan yang mengganggu bahwa dia telah mengabaikan sesuatu dan roh esensinya dalam kesadarannya mulai melantunkan sutra buddhis untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kejelasannya. Ledakan Saat itu, ledakan keras terdengar dari salah satu dinding ruang rahasia saat retakan muncul dan menyebar terus-menerus. Ledakan Dengan ledakan keras, dinding runtuh dan debu mengepul. Di sisi lain dinding, sekelompok pembudidaya berjuang untuk harta juga. Setelah mendengar suara tembok runtuh, para pembudidaya di kedua sisi berhenti sejenak dan melihat ke arah berlawanan. Bela diri sunyi Saat itu, raungan marah terdengar dari sisi lain dinding. Musuh benar-benar sering melintasi jalan satu sama lain. Siapa yang mengira bahwa dinding ruang rahasia tiba-tiba akan hancur dan di sisi lain adalah Elder Leilai dari Chaos Essence Sec. Pakaian Elder Leilai juga ternoda oleh sedikit darah. Jelas, dia baru saja melalui pertempuran besar dan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah. Di sebelah kiri Penatua Leilai, sosok perkasa tubuh bersama lainnya terbang di udara. Dia seperti pedang yang terhunus dan menatap Suzimo dengan ekspresi tidak bersahabat. Sosok perkasa dari Sekte Pedang Di sebelah kanan Penatua Leilai, sosok perkasa mengendarai kilat dan merobek udara dengan tatapan listrik dan aura pembunuh. Sosok perkasa dari Istana Guntur Zephir Tiga sosok perkasa dari Sekte Super ada di sini. Sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Super memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang jauh melampaui sosok perkasa biasa. Saat ini, Suzimo hanya berada di alam karakteristik Dharma Tahap Menengah. Terlepas dari alam kecil, ada alam besar lain antara dia dan sosok perkasa tubuh bersama ini. Dia bisa menekan angka perkasa tubuh bersama biasa. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa menang melawan tokoh perkasa dari Sekte Super. Desolate Martial, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa melarikan diri untuk kali ini. Penatua Leilai mencibir. Melarikan diri. Suzimo juga mencibir, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Jika dia berada di alam karakteristik Dharma Tahap Awal, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan tiga sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Super secara langsung. Tapi sekarang, dia berada di alam karakteristik Dharma Tahap Menengah dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah tumbuh hingga ketinggian 87 kaki. Palem esensi kekacauan hebat. Penatua Leilai berteriak dan tiba di hadapan Suzimo seketika. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menghancurkan Suzimo seperti batu giling raksasa. Itu adalah skill rahasia terkuat dari Chaos Essence Sekte. Saat itu, Dihin bisa menyapu siapapun dari alam kultivasi yang sama dengan Great Chaos Essence Palem miliknya. Tetua Leilis Great Chaos Essence Palem jelas jauh lebih kuat daripada Dihin. Kekuatan alam semesta benar-benar kental di telapak tangannya. Ketika telapak tangan mendarat, Suzimo merasa bahwa dia tidak bertarung melawan manusia, tetapi melawan seluruh dunia dan dapat dihancurkan kapan saja. Pedang mengejutkan. Sosok perkasa dari Sekte Pedang menebas dengan pedangnya. Sinar pedang yang memesona turun seperti sambaran petir yang tidak bisa dihindari. Meskipun Swat Sekte memiliki banyak warisan pedang, yang terkuat adalah Leveless Swat Dao dan Startling Swat Dao. Tanpa menggunakan keterampilan rahasia atau seni dharma apapun, sosok perkasa dari Istana Guntur Zephir segera melepaskan kidarahnya. Memegang palu raksasa yang bersinar dengan busur listrik, dia menabrak kepala Suzimo. Tiga sosok perkasa menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mengerikan melonjak seperti tsunami, mencekik. Terlalu kuat. Ketiga sosok perkasa itu lebih dari satu tingkat lebih kuat dari sosok perkasa tubuh bersama yang baru saja mati di tangan Su Zimo. Di bawah tekanan itu, Su Zimo meraung ke langit dan tiga sosok muncul di dalam tubuhnya secara instan, memanjat dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka setinggi 80 kaki. Tidak ada jeda setelah 80 kaki dan mereka tumbuh hingga ketinggian 87 kaki tak lama. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Kerumunan terkejut. Bahkan beberapa pembudidaya yang awalnya bertarung berhenti sementara dan melihat dengan ekspresi tercengang. Mustahil. Bela diri desolate tidak hanya memiliki dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dia memiliki tiga. Terlalu menakutkan untuk karakteristik Dharma tingkat menengah untuk menyingkat tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 87 kaki. Siapa yang cocok untuk desolate marsial di ranah kultivasi yang sama? Petik 2 Biasanya, siapapun yang dapat mengolah karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 87 kaki dapat dianggap sebagai penjelmaan monster penentang surga. Cara Su Zimo melepaskan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi segera berada di luar pengetahuan banyak pembudidaya. Bahkan Penatua Leilai dan dua lainnya terkejut. Tubuh Dharmik Guntur memegang cambuk dan mencambuk sesepuh yang masuk dari Istana Guntur Zephir. Cambuk bersinar dengan kekuatan Guntur dan berderak di udara. Membawa aura destruktif, itu bergerak tidak biasa dan melingkar ke arah lengan sesepuh Istana Guntur Zephir. Penatua Zephir Thunder Palace memegang palu raksasanya. Di antara senjata Dharma, kapak dan palu adalah yang paling ganas. Namun, cambuk dari tubuh Dharmik Guntur sangat fleksibel dan bisa melawan palu raksasa dari sesepuh Istana Guntur Zephir. Iya. Cambuk itu sama sekali tidak berbenturan dengan palu raksasa itu. Sebaliknya, itu melingkar beberapa kali di sekitar lengan Elder Zephir Thunder seperti ular roh dan meledak dengan kekuatan Guntur yang luar biasa. Sosok perkasa dari Zephir Thunder Palace mendengus datar dan merasakan sakit yang tajam di lengannya seolah-olah ditusuk oleh jarum. Ekspresi kaget melintas di matanya. Ini adalah dampak yang dia miliki sekarang karena dia berada di alam tubuh bersama. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada lengan seorang Dewa Dau karakteristik Dharma jika dibungkus oleh cambuk itu. Seluruh lengan itu kemungkinan besar akan segera dihancurkan. Di sisi lain, melawan tetua Leilis Grit Chaos Essence Palem, Rulai Dharmic Body menundukkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat. Itu meneriakan sutra misterius dan mengulurkan telapak tangannya juga. Telapak tubuh Dharma Rulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan seolah-olah ditutupi oleh lapisan kertas emas dan bertabrakan dengan telapak inti kekacauan besar. Kedua telapak tangan bertabrakan. Tubuh Dharma Rulai sedikit gemetar tetapi tidak bergerak sama sekali. Suzimo sekoko batu dan juga dia menyulap Foundation Cell secara diam-diam untuk meniadakan dampak dan kekuatan sisa dari Grit Chaos Essence Palem. Adapun tubuh Dharma Iblis Surgawi, itu melawan sosok perkasa sekte pedang. Pedang yang mengejutkan memang sangat mengejutkan. Namun, sinar pedang tenggelam ke dalam ki Iblis Hitam Pekat yang bergemuruh dan melambat. Itu tidak lagi mengejutkan dan dihancurkan oleh sabit Iblis Surgawi. Serangan pertama sosok perkasa tubuh bersama dari tiga sekte super dinegasikan oleh tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo. Pada saat itu, Suzimo berdiri di tengah. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 87 kaki melindunginya seperti raksasa kuno. Mereka melambaikan tangan dan bertarung melawan tiga sosok perkasa. Saat itu, sepertinya Suzimo memiliki tiga kepala dan enam lengan. Bab 1263, Kekuatan Api Dao Cakrawala Pedang Surgawi Langit Kekaisaran Serangan Guntur Zephir Tiga sosok perkasa tubuh bersama dari sekte esensi kekacauan, sekte pedang, dan istana Guntur Zephir menyerang pada saat yang sama dan melepaskan seni Dharma tertinggi dari sekte mereka. Kekuatan Dharma dari sosok perkasa tubuh bersama benar-benar tak terbatas. Bahkan seni Dharma paling biasa yang dirilis oleh tokoh perkasa tubuh bersama akan melepaskan kematian yang mengerikan, apalagi seni Dharma kelas atas seperti ini. Tatapan Suzimo meningkat dan dia memiliki ekspresi tak kenal takut. Mengendalikan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi dengan kesadaran rohnya, dia melambaikan enam tangannya dan bertarung melawan tiga sosok perkasa. Bang! 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 Suara memekakan telinga bisa terdengar dengan setiap tabrakan. Penatua Leilai dan dua lainnya berasal dari sekte super dan mengolah teknik kultivasi tingkat atas dan keterampilan rahasia. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat menghancurkan gunung dan memutuskan sungai. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alam tubuh bersama. Tubuh mereka tampaknya telah menyatu dengan dunia dan tak tergoyahkan. Meskipun karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo seperti raksasa kuno, mereka hanya bisa menandingi tiga sosok perkasa. Dengan setiap bentrokan, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergidik. Aku masih lebih rendah dibandingkan dengan tokoh perkasa tubuh bersama dari sekte super ini. Suzimo berpikir dalam hati. Jika karakteristik Dharma Langit dan Buminya bisa tumbuh hingga ketinggian 89 kaki atau 90 kaki, dia akan mampu menekan sosok perkasa tubuh bersama ini. Suzimo tidak tahu bahwa meskipun Penatua Leilai dan dua lainnya berada di atas angin saat ini, kejutan di hati mereka telah mencapai titik ekstrim. Mereka bertiga adalah tokoh perkasa dari sekte super. Mengingat kekuatan tempur mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menekan 100 tokoh perkasa dari alam kultivasi yang sama sendirian. Tapi sekarang, seorang Dewa Dao karakteristik Dharma bisa bertarung melawan mereka bertiga sendirian. Lebih jauh lagi, meskipun mereka berada di atas angin, sulit bagi mereka untuk menghancurkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi tidak peduli bagaimana mereka menyalurkan seni Dharma mereka atau melepaskan kartu truf mereka. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi lebih jasmani daripada karakteristik Dharma Langit dan Bumi lainnya yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sangat sulit membayangkan bagaimana Desolate Marsial berhasil berkultivasi sampai titik ini. Pikiran itu melintas di benak Penatua Leilai. Sebelum ini, mereka juga telah mendengar beberapa berita tentang Suzimo, nomor satu dari peringkat fenomena, tanah warisan Dao di mana dia membunuh banyak murid tituler dan pendirian Dao oleh Desolate Marsial. Namun, di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak benar-benar memandang Suzimo sebagai musuh besar. Mereka adalah sosok perkasa tubuh bersama. Bahkan jika Suzimo telah memasuki alam karakteristik Dharma, dia adalah alam kultivasi utama yang jauh dari mereka, ini adalah jurang yang tak dapat diatasi. Pada saat itu, Penatua Leilai dan dua lainnya benar-benar menyadari betapa menakutkannya Suzimo. Meskipun Dao Lord Desolate Marsial hanya berada di alam karakteristik Dharma, dia sudah bisa bertarung melawan para ahli seperti mereka. Begitu Desolate Marsial memasuki ranah tubuh Konjoin, bukankah darat Antian Huang akan kewalahan? Penatua Leilai akhirnya mengerti sesuatu. Leluhur setengah bela diri Sekte Divan mengabaikan statusnya dan berusaha membunuh Dao Lord Desolate Marsial yang masih berada di ranah Void Reversion, itu bukan hanya karena klannya, di Yin, terbunuh. Alasan penting lainnya adalah Divan bisa merasakan potensi menakutkan Desolate Marsial. Membunuh Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Desolate Marsial di sini. Membunuh Hampir pada saat yang sama, tiga sosok perkasa tubuh bersama menyalurkan ki darah dan kekuatan Dharma mereka ke batas mereka untuk menekan Suzimo. Selama mereka bisa menembus pertahanan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi, mereka bisa mendekat dan membunuh bela diri Desolate sepenuhnya dengan tubuh dan garis keturunan mereka sebagai sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun tubuh Sejati Trate Hijau itu tangguh, itu tidak bisa bertahan melawan tubuh sosok perkasa. Afichi Badai Pasir Badai Petir Umu Petik 2 Petik 2 Di bawah perlindungan tiga dewa Dao karakteristik Dharma, Suzimo berganti segel tangan berulang kali dan melepaskan lebih dari 30 seni Dharma sekaligus. Seketika, kekuatan Dharma di Aula melonjak. Bang, bang, bang. Penatua Leilai dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka serangan balik Suzimo begitu ganas. Mereka bahkan tidak bisa memantapkan diri terhadap dampak lebih dari 30 seni Dharma, apalagi mendekat. Mereka tidak bisa tidak mundur terus-menerus. Begitu banyak seni Dharma. Beberapa pembudidaya diam-diam terkejut ketika mereka melihat itu. Salah satu dari seni Dharma itu sudah cukup bagi dewa Dao yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan merilis lebih dari 30 sekaligus. Kekuatan macam apa itu? Tiga sosok perkasa tubuh bersama dipaksa kembali oleh Suzimo. Namun, itu bukan akhir dari serangan baliknya. Astaga! Tiba-tiba, tiga bola api muncul di samping Suzimo. Merah, api Dao abadi. Emas, api Dao Buddha. Hitam, Vien Dao Fire. Tiga bola api muncul dan suhu di aula naik. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan tiga bola api berkumpul dengan cepat. Api Samadhi Dao turun. Banyak pembudidaya mundur. Beberapa pembudidaya awalnya bertarung di sisi lain. Saat seni Dharma mereka terbentuk, mereka terbakar oleh panas yang dilepaskan oleh api Samadhi Dao. Pergi! Suzimo berteriak dan mengarahkan api Samadhi Dao ke arah Penatua Leilai. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan api kecil seperti itu. Penatua Leilai mencibir dan mengulurkan tangan, ingin menghancurkan bola api. Aku akan mengambil hidupmu dengan api kecil itu. Sebelum kalimatnya selesai, api roh esensi meledak dari glabela Suzimo dan langsung memasuki api Samadhi Dao. Kekuatan api Dao meledak. Api caturadi Dao. Peningkatan kekuatan bukan 10% atau 20%, tetapi dua kali. Api Samadhi Dao benar-benar bukan ancaman bagi Penatua Leilai dan yang lainnya. Mereka bisa memadamkan api Samadhi Dao dengan pukulan biasa. Namun, kekuatan api caturadi Dao adalah sesuatu yang bahkan tubuh sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat menahannya. Ini buruk, kami telah ditipu. Ekspresi Penatua Leilai berubah. Esensi Spirit Fire keempat Suzimo hanya dilepaskan ketika Elder Leilai hendak meraih Samadhi Dao Fire di tangannya. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Penatua Leilai untuk berhenti. Astaga! Bola api meledak di telapak tangan Elder Leilai secara instan, melepaskan kekuatan yang menakutkan dan berapi-api. Daging di telapak tangan Elder Leilai mendesis karena panas dan tulang putih bahkan terungkap, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ah! Wajah Penatua Leilai pucat saat dia mengeluarkan tangisan tragis. Api caturadi Dao membakar dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengulurkan telapak tangannya ke seluruh lengannya. Lengan bajunya langsung berubah menjadi abu. Seluruh lengannya diselimuti oleh caturadi Dao Fire. Astaga! Penatua Leilai menyalurkan kidarahnya secara fanatik, ingin menekan api caturadi Dao di lengannya. Namun, garis keturunannya belum mencapai ranah darah tsunami. Ketika bertabrakan dengan caturadi Dao Fire, itu mendesis dan menemui jalan buntu. Kebuntuan ini merupakan siksaan yang lebih besar bagi Penatua Leilai. Setengah dari lengannya masih terbakar oleh api caturadi Dao dan daging di atasnya telah terbakar menjadi abu, hanya menyisakan tulang putih. Fisik sosok perkasa memang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan api caturadi Dao, itu hanya bisa membakar daging elder Leilai tetapi tidak bisa membakar tulangnya menjadi abu. Kilatan ganas melintas di mata Penatua Leilai. Dia membalik tangannya dan menarik pedang dingin, bersiap untuk memotong lengannya untuk mengatasi rasa sakit. Bab 1264, Kemenangan Sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus juga. Meskipun dia akan kehilangan banyak kidarah, itu jauh lebih baik daripada dibakar oleh api caturadi Dao dan menanggung siksaan terus-menerus. Hati-hati Tanpa diduga, dua teriakan tergesa-gesa terdengar di telinganya, itu adalah pengingat dari tokoh perkasa Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephir tidak jauh. Segera setelah itu, rasa bahaya yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Pedang Kiputi menebas dengan niat membunuh tanpa akhir, seolah ingin membelah kekosongan menjadi dua. Ledakan Tubuh Dharma Rulai melangkah maju dan mengulurkan telapak tangan emas raksasa yang membawa kekuatan dunia, menghancurkan Penatua Leilai. Keberanian seperti itu. Penatua Leilai sangat marah. Desolate Marsial, kamu ingin membunuhku. Setelah dia terluka oleh api caturadi Dao, sebagian besar perhatiannya adalah bagaimana dia harus menghancurkannya. Itu memberi Su Zimo keuntungan untuk memulai. Adapun tokoh perkasa Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephir, mereka diblokir oleh tubuh Dharma Iblis Surgawi dan tubuh Dharma Guntur dan tidak dapat memberikan bantuan. Situasi mereka bertiga di sekitar Su Zimo tiba-tiba berubah menjadi pertarungan satu lawan satu antara Penatua Leilai dan Su Zimo. Ini adalah bentuk kontrol atas situasi. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Su Zimo dalam aspek ini. Palem esensi kekacauan hebat. Penatua Leilai mengangkat lengan kirinya yang utuh dan melepaskan keterampilan rahasia sektenya, bertabrakan dengan telapak tangan emas di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat lengan kanannya yang dibakar oleh Chaturadi Dau Fire dan diblokir di depan Heaven Slying Swat Ki. Of! Pedang pembunuh Surgaki memotong lengan kanan Penatua Leilai. Lengan yang terputus jatuh ke tanah. Tanpa kekuatan Dharma dari alam tubuh bersama untuk dipertahankan, api Chaturadi Dau mengintensifkan dan membakar lengan yang terputus menjadi abu seketika. Terima kasih, bela diri sunyi. Penatua Leilai mencibir. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan pengalaman tempur yang kaya. Sebelumnya, niatnya adalah mengandalkan Heaven Slying Swat Ki untuk memutuskan lengannya. Dia tidak hanya menetralkan ketajaman Ki pedang pembunuh surga, dia bahkan berhasil menghilangkan api Chaturadi Dau yang menyala di lengannya. Tidak ada orang yang bisa berkultivasi ke alam tubuh bersama adalah seseorang yang mudah dihadapi. Terima kasih. Suara Suzimo terdengar sangat dingin di belakangnya. Hadiah yang kuberikan padamu masih dalam perjalanan. Penatua Leilai merasakan ada sesuatu yang salah saat dia mengucapkan terima kasih. Dia ingin menyalurkan ki darahnya untuk menumbuhkan kembali lengannya. Namun, luka di lengannya masih memiliki ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa dan merobek lukanya dengan darah yang mengalir tanpa henti. Tentu saja, dengan kekuatan dharmanya, dia bisa membersihkan ki pedang dari lengannya yang patah setelah beristirahat selama beberapa hari. Namun, pada saat itu, dia berada di medan perang dan Suzimo telah tiba di belakangnya secara diam-diam, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Perubahan ini benar-benar melebihi harapan Penatua Leilai dan berdampak besar padanya. Rekan Taois, bantu aku! Ekspresi bingung melintas di mata Penatua Leilai saat dia berteriak, Bantu aku menunda anak ini sebentar. Sangat terlambat. Suzimo mencibir dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengaum. Membunuh. Tunder celap kill telah turun. Keterampilan rahasia domain suara ini seketika dan sulit untuk dipertahankan. Dalam keadaan normal, mengingat fisik dan garis keturunan Penatua Leilai, pembunuhan tunder celap Suzimo tidak akan memengaruhinya sama sekali. Tapi sekarang lengan Elder Leilai terputus dan kidarahnya mengalir tanpa henti, dia dalam keadaan panik. Raungan itu hampir merobek nyalinya. Tubuh Elder Leilai bergidik dan dia berhenti sejenak. Suzimo mengambil kesempatan itu dan seberkas cahaya hijau terbang keluar dari gelabelannya, itu adalah platform lotus penciptaan. Menjangkau, Suzimo mencengkeram platform lotus penciptaan di telapak tangannya dan menghantamkannya ke kepala Penatua Leilai. Bang! Pukulan itu solid. Bahkan dengan tubuh sejati terate hijau, sulit untuk menembus tubuh Penatua Leilai. Namun, platform lotus penciptaan berbeda. Bahkan jika lotus hijau penciptaan tidak dalam bentuk lengkapnya dan hanya platform lotus, ketangguhannya bukanlah sesuatu yang tubuh daging dan darah bisa pertahankan. Serangan tunggal itu membelah kepala Penatua Leilai dan dagingnya berceceran di mana-mana. Sepotong besar kepala Penatua Leilai amruk dan tengkoraknya sebagian besar hancur. Set! Kerumunan tersentak. Itu terlalu tragis. Sosok perkasa tubuh konjoin yang dihormati dari sekte esensi kekacauan dipukuli hingga keadaan seperti itu. Astaga! Roh esensi meninggalkan lubang dan melarikan diri kekejauhan dengan ekspresi bingung, itu adalah Penatua Leilai. Namun, roh esensinya tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum penglihatannya menjadi gelap, seolah-olah lima gunung raksasa mendekatinya dengan cepat. Ini! Murid elder Leilai mengerut keras dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, itu jelas bagi para pengamat. Banyak pembudidaya telah lama memperhatikan bahwa tubuh Darmikrulai setinggi 80 kaki telah berjaga-jaga sebelum roh esensi Penatua Leilai meninggalkan tubuhnya dan membuka telapak tangannya yang besar. Meskipun roh esensi Penatua Leilai lolos, itu tidak bisa lepas dari tubuh Darmarulai. Lima gunung yang dilihatnya hanyalah jari-jari tubuh Darmarulai. Ledakan! Badan Darmarulai menutup jari-jarinya dan menggenggam telapak tangannya erat-erat. Seketika, roh esensi Penatua Leilai dihancurkan oleh telapak badan Darmarulai dan binasa di tempat. Seluruh aola membeku sesaat. Mati! Sosok perkasa tubuh bersama dari sekte esensi kekacauan dibunuh oleh Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Selanjutnya, ini adalah situasi satu lawan tiga. Awalnya, tiga sosok perkasa mengepung Su Zimo tetapi tidak bisa menjatuhkannya dengan paksa. Sekarang Penatua Leilai sudah mati, hanya ada dua sosok perkasa dari sekte pedang dan istana Guntur Zephir yang tersisa. Su Zimo berbalik dengan tata pandingin. Dengan satu pemikiran, badan Darmarulai menyerbu dan bergabung dalam pertempuran juga. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi bertarung melawan dua sosok perkasa. Kali ini, tokoh perkasa dari sekte pedang dan istana Guntur Zephir sudah dirugikan. Dari waktu ke waktu, Su Zimo akan melepaskan Heaven Slying Swatki di samping dan tidak mungkin untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, kedua sosok perkasa didorong mundur dalam kekalahan dengan cara yang menyedihkan. Ledakan Tak lama, Rulai Darmic Body memperoleh kesempatan dan meninju perkasa sosok pedang sekte di dada, menyebabkan tubuhnya terbang. Sosok perkasa sekte pedang terbang beberapa ribu kaki jauhnya dan menabrak dinding di belakangnya, meluncur ke bawah perlahan. Tendon dan tulangnya terasa seperti akan pecah dan dia memiliki ekspresi sedih. Tentu saja, satu pukulan itu tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Sosok perkasa dari sekte pedang dikalahkan dan sosok perkasa dari istana Guntur Zephir adalah satu-satunya yang tersisa, dia tidak bisa bertahan melawan serangan ganas dari tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Of! Kilatan Darah Muncul Luka berdarah muncul di perut sosok perkasa istana Guntur Zephir dan organ-organnya hampir terlepas. Iyak! Segera setelah itu, cambuk dari tubuh Dharma Guntur menghantam sosok perkasa dari istana Guntur Zephir dan mengirimnya terbang juga ke dinding. Kedua tokoh perkasa dikalahkan. Su Zimo menang melawan tiga lawan sendirian. Ledakan! Ketika sosok perkasa istana Guntur Zephir bertabrakan dengan dinding, itu menyebabkan dinding runtuh dan lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan debu yang mengepul. Tokoh perkasa sekte pedang dan istana Guntur Zephir memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri ke sisi lain tembok. Su Zimo melaju ke depan. Dia berhenti secara naluriah di tepi dinding. Di sisi lain tembok adalah kelompok pembudidaya lain yang terjebak di kuil kuno Grand Primordium. Saat ini, mereka berada dalam pertempuran sengit dengan hanya sedikit lebih dari seratus orang yang tersisa. Daolord Purple Sword of Swordsack dan Mong Black Gold of Diamond Monastery ada di antara mereka. Su Zimo mengerutkan kening. Ada yang salah. Perasaan aneh yang berputar di dalam hatinya semakin kuat. Bab 1265, langit dan bumi tanpa bentuk. Setiap pembudidaya telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran berturut-turut. Situasi Su Zimo serupa. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Untuk menekan tiga tokoh perkasa dari sekte super yang mendominasi, dia mengeluarkan kekuatan Dharma yang sangat besar. Tiga karakteristik Dharma langit dan buminya sudah di akhir penerbangan mereka dan redup tanpa cahaya. Para pembudidaya yang bertahan sampai sekarang di ruang rahasia itu semuanya ahli dengan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang mudah ditangani. Su Zimo masih memikirkan perasaan aneh yang dia rasakan saat memasuki kuil kuno. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak dan tidak terus mengejar tokoh perkasa sekte pedang dan istana Guntur Zephir. Saat itu, sesuatu terjadi. Tidak jauh dari Su Zimo, seekor ikan kayu sederhana di dalam debu tiba-tiba meledak dan dua sinar cahaya keemasan meledak darinya, melaju ke arahnya. Merasakannya sejak lama, Su Zimo menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa kedua balok emas itu adalah Buddha Bats. Lebih penting lagi, bahan, ukuran, dan bahkan aura dari kedua manik-manik Buddha itu identik dengan manik-manik Doa Ming Wang di pergelangan tangan kirinya. Ada dua segel Dharma berbeda yang terukir pada kedua Buddha Bats juga. Dua manik-manik Buddha terakhir dari manik-manik Doa Ming Wang yang hilang. Bahkan dengan temperamen Su Zimo, dia sedikit emosional saat melihat dua Buddha Bats secara tiba-tiba. Bagaimanapun, segel Dharma pada dua manik-manik Buddha adalah yang terkuat dan paling ganas dari segel Dharma Daming. Selanjutnya, jika dua manik-manik Buddha terhubung ke empat manik-manik Buddha di pergelangan tangan kirinya, manik-manik Doa Ming Wang akan lengkap dan utuh. Senjata Dharma yang dulunya merupakan dasar dari biara daming ini akan melepaskan kekuatan aslinya. Manik-manik Doa Ming Wang telah diturunkan sejak lama dan hanya murid tituler dari biara daming yang memiliki kesempatan untuk memakainya. Sayangnya, Tasbi Ming Wang hancur dan hilang dalam pertempuran besar puluhan ribu tahun yang lalu dan tidak pernah dirakit lagi. Tapi sekarang Su Zimo memiliki kesempatan untuk memulihkan Tasbi Ming Wang, bagaimana mungkin dia tidak tergoda. Biksu Yuanbei sudah memasuki usia senja. Biara daming telah lama menghilang juga. Jika manik-manik Doa Ming Wang dapat dipulihkan, itu akan memiliki arti yang luar biasa bagi Biksu Yuanbei, biara daming dan bahkan Su Zimo sendiri. Tanpa ragu-ragu, Su Zimo mengulurkan tangan dan meraih kedua Buddha Bats. Desolate Martial, ini milik biara Buddha. Anda tidak bisa menodainya. Petik 2 Mong Black Gold berteriak dan menyerbu ke depan dengan mata melebar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah dia ditutupi lapisan foil emas yang bersinar dengan keilahian. Bersinar dan kemasan, dia tak terbendung. Huh. Su Zimo mencibir, ini memang sesuatu dari biara Buddha, tapi apa hubungannya dengan biara berlian? Beraninya kau datang dan merebut Tasbi Ming Wang. Seluruh dunia kultifasi tahu bahwa Su Zimo telah mewarisi warisan biara daming. Di darat Antian Huang, Su Zimo mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memakai Tasbi Ming Wang. Aku tidak peduli siapa kamu. Saya bertekad untuk mendapatkan manik-manik doa Ming Wang. Siapapun yang bertarung denganku tidak bisa menyalahkanku karena melakukan pembantaian. Alasan mengapa Mong Black Gold datang kali ini adalah karena Tasbi Ming Wang. Dia tak kenal takut bahkan melawan Su Zimo. Dia adalah yang kedua di peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Bang. Menjangkau, ki darahnya melonjak dan garis keturunan di telapak tangannya melebar. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan menabrak kepala Su Zimo dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Biara berlian berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan merupakan yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat di biara-biara Buddha. Meskipun garis keturunan Mong Black Gold belum berkultifasi ke alam darah tsunami, suara ombak yang samar sudah bisa terdengar ketika dia menyalurkan ki darahnya. Saat Su Zimo meraih dua Buddha Bats, serangan Mong Black Gold turun. Dia menghendaki. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi dari tubuh Dharma Guntur, tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi menyerang pada saat yang sama dan menekan emas hitam biksu. Bahkan jika tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi berada di ujung jalan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh tubuh fisik. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari dalam tubuh Mong Black Gold saat sosok raksasa muncul di atas kepalanya yang bersinar dengan cahaya kemasan tanpa akhir. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setelah memasuki kuil kuno Grand Primordium. Bodi Logam 18 Meter Warisan Karakteristik Dharma Biara Intan Penggarap yang mengolah karakteristik Dharma itu akan dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 60 kaki di alam karakteristik Dharma tahap awal. Seiring kultivasi mereka meningkat, karakteristik Dharma mereka akan terus meningkat. Saat itu, Mong Black Gold hanya kalah dari Daulor Immortal Sword dengan satu gerakan. Tubuh Logam 18 Meternya juga setinggi 85 kaki. Namun, itu adalah medan perang dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya dan itu hampir seribu tahun yang lalu. Saat ini, karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dibudidayakan oleh Biksu Black Gold telah mencapai ketinggian 89 kaki dan sama dengan pedang abadi Dewa Dao. Ledakan Tubuh Logam 18 Meter bertabrakan dengan keras terhadap tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Susimo. Itu bergidik. Meskipun Tubuh Logam 18 Meter adalah tingkat yang lebih tinggi dari tiga karakteristik Dharma Susimo dalam hal ketinggian, masih sedikit lebih rendah untuk melawan tiga dari mereka sendirian. Selanjutnya, tingkat Tubuh Logam 18 Meter jauh lebih lemah daripada Tubuh Dharma Rulai sejak awal. Bahkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang babak belur melepaskan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan Tubuh Logam 18 Meter Biksu Emas Hitam sepenuhnya. Setelah pertempuran itu, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Susimo juga penuh dengan lubang. Langit dan Bumi tanpa bentuk. Saat itu, suara yang jelas terdengar. Itu tenang dan acu-ta'acu tetapi mengandung kekuatan besar saat turun pada tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Susimo. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hem. Dia menyapu pandangannya keseberang. Orang yang menyerang adalah seorang biarawan dari biara tanpa bentuk, sosok perkasa tubuh bersama. Di biara tanpa bentuk, ada keterampilan rahasia yang dikenal sebagai surga dan bumi tanpa bentuk. Ketika dilepaskan, keterampilan rahasia itu dapat menyebabkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi lawan runtuh, itu sangat menakutkan. Nama biara tanpa bentuk juga terkait dengan keterampilan rahasia itu. Dalam peringkat karakteristik Dharma sebelumnya, banyak pembudidaya paling tidak mau menghadapi biksu dari biara tanpa bentuk. Bayangkan bahwa pertempuran baru saja dimulai dan karakteristik Dharma Langit dan Bumi seseorang baru saja terbentuk ketika dihancurkan oleh keterampilan rahasia, bagaimana dia akan bertarung. Tentu saja, keterampilan rahasia itu juga tidak terkalahkan. Jika dia ingin menghancurkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi pihak lain, biksu dari biara tanpa bentuk harus memiliki ranah kultivasi yang cukup tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang keterampilan rahasia itu. Lebih jauh lagi, keterampilan rahasia itu tidak berguna melawan karakteristik Dharma tertinggi. Pada saat itu, bukan hanya biara berlian dan biara tanpa bentuk. Bahkan para biarawan dari biara berongga dan biara kebijaksanaan dan biarawati dari biara hati yang jelas mengincar Suzimo. Dalam sekejap mata, Suzimo dikepung sekali lagi. Bela diri desolate, mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan tanpa karakteristik Dharma Langit dan Bumi Anda. Biksu emas hitam berteriak. Saat dia mengatakan itu, bunyi gedebuk terdengar dari dadanya. Itu tumpul dan kuat, seperti dewa kuno yang menabuh genderang. Kembangkan pikiran yang tidak tinggal dimanapun. Mong Black Gold mengucapkan kata-kata itu dengan suara metalik yang kuat. Dong! Bunyi tumpul lainnya terdengar. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Suzimo membudidayakan banyak sutra Buddha dan tahu bahwa ini berasal dari sutra intan, klasik rahasia biara intan. Dengan memahami ketidakjelasannya dan berkultivasi ke alam yang sempurna, seseorang dapat memadatkan hati berlian yang sangat kuat. Hati berlian dapat meningkatkan kidara seseorang secara eksponensial, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Bunyi keras itu tidak lain adalah detak jantung berlian Mong Black Gold. Bab 1266, semuanya adalah Dharma. Secara alami ada alasan mengapa biksu emas hitam mampu mencapai peringkat kedua di peringkat karakteristik Dharma seribu tahun yang lalu. Astaga! Kidarahnya melonjak dan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Dengan bantuan hati berlian, garis keturunan Mong Black Gold mencapai ranah darah tsunami. Bela diri desolate, serahkan Buddha Bats dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Dia melangkah ke arah Suzimo dengan langkah besar dan matanya sedikit melotot. Mereka mengancam dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia bahkan menggunakan teknik visual biara berlian. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo saat dia melihat Mong Black Gold. Tiba-tiba, tangannya yang memegang Buddha Bats bergetar. Tanpa diduga, Suzimo tiba-tiba melemparkan kedua Buddha Bats di tangannya. Hmm! Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak pembudidaya. Desolate Martial selalu mendominasi, bagaimana dia bisa takut tunduk oleh satu kalimat dari Mong Black Gold. Atau mungkinkah Desolate Martial benar-benar kelelahan dan tidak bisa lagi bertarung? Banyak pembudidaya bingung. Namun, semua orang dengan cepat menyingkirkan keraguan itu dan menyerang satu demi satu untuk memperjuangkan Buddha Bats. Pertempuran itu benar-benar tersulut. Di sisi lain, Suzimo menjadi orang luar dan berdiri di luar medan perang. Ekspresi kaget melintas di matanya saat dia bergumam pelan, palsu, itu semua palsu. Dia sudah lama merasakan ada sesuatu yang salah. Segalanya tampak berjalan terlalu lancar. Dari saat mereka memasuki ruang rahasia, setiap pembudidaya dapat menemukan apa yang mereka inginkan tanpa menghabiskan banyak usaha. Awalnya, Suzimo hanya berpikir bahwa harta di Kuil Kuno Grand Primordium benar-benar tidak ada habisnya. Namun, dia baru menyadari secara bertahap setelah dia melawan Biksu Emas Hitam dan memikirkan Sutra Intan sesudahnya. Sutra Intan adalah manual rahasia Biara Intan yang belum pernah dikembangkan Suzimo sebelumnya. Namun, di tanah warisan Dao, ia memperoleh beberapa warisan dari Biara-Biara Buddha. Di antara mereka, ada sosok perkasa dari Biara-Biara Buddha yang menyebutkan sesuatu tentang Sutra Intan. Suzimo membuka mulutnya dengan lembut dan mengucapkan sebuah syair sutra, semuanya adalah dharma dan ilusi seperti mimpi. Seperti embun dan kilat, semuanya hanya sekilas. Meskipun syairnya biasa saja, setiap kata tampaknya memiliki kekuatan misterius. Saat syair itu dilantunkan, pemandangan di depan Suzimo terus berubah sebelum berhenti. Tidak ada ruang rahasia atau harta karun di hadapannya. Dia masih di aula besar tempat dia tiba ketika dia baru saja memasuki kuil kuno Grand Primordium. Di dinding ada empat facra yang sangat besar dan mengancam. Lampu hijau berkedip-kedip menyeramkan di bawah dinding. Tidak ada yang berubah. Tidak ada dari mereka yang meninggalkan aula. Kemanapun Suzimo melihat, dia bisa melihat mayat dan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh aula diwarnai merah dengan darah dan bau darah memenuhi udara. Dia melihat Mong Black Gold, Dow Lord Purple Sword, sosok perkasa dari Sekte Pedang dan sosok perkasa dari Istana Guntur Zephir. Orang-orang itu masih berjuang. Hahaha. Mong Black Gold mengangkat kepalanya dengan tawa liar. Saya sudah mendapatkannya. Tasbih Mingwang adalah milikku. Suzimo melihat semuanya dengan kaget dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Di tangan Mong Black Gold, tidak ada Tasbih Mingwang, ada dua bola mata yang berdarah. Namun, Biksu Emas Hitam dan semua pembudidaya yang hadir, termasuk Suzimo sebelumnya, jatuh ke dalam halusinasi dan berpikir bahwa kedua bola mata itu adalah manik-manik doa Mingwang. Ini adalah tombak tuan kuno dari Istana Tuan. Siapapun yang berani memperjuangkannya akan melawan Istana Tuan. Petik 2. Seorang Daulor dari Sekte Iblis memiliki api iblis yang sangat besar dan membunuh ke segala arah. Namun, apa yang dia pegang bukanlah tombak tuan kuno, tetapi tulang yang muncul entah dari mana. Seorang kultifator bersembunyi di sudut, meminum darah dari tanah dalam suapan besar. Namun, dia bergumam, Langit benar-benar berpihak padaku, untuk berpikir bahwa saya akan menemukan mata air surgawi primordial di kuil kuno ini. Petik 2. Gila. Semua orang sudah gila. Dalam ilusi itu, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Satu-satunya cara seseorang bisa melihat semua yang terjadi di aula dengan jelas adalah jika mereka keluar. Semua harta itu palsu. Namun, pertarungan antara para pembudidaya itu nyata. Setidaknya ada 5.000 pembudidaya yang memasuki aula tetapi sekarang, ada kurang dari seribu yang tersisa. Selanjutnya, jumlah itu masih menurun dengan cepat. Tiba-tiba, Su Zemo teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir yang dia dapatkan dari tas penyimpanannya. Itu sama dengan apa yang dia lihat. Dengan kata lain, sembilan revolusi jiwa kembali eliksir itu nyata. Seluruh tempat itu adalah campuran antara kebenaran dan fiksi. Benar dan palsu, semuanya adalah fantasi seperti mimpi. Pada saat itu, Su Zemo linglung dan tidak bisa mengetahuinya. Yang lebih menakutkan adalah siapa yang memasang jebakan ini dan menyeret 5.000 pembudidaya aneh yang memasuki kuil kuno Grand Primordium di dalamnya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat melepaskan diri dari ilusi itu. Bahkan dengan hati Dao Su Zemo, dia tertipu untuk waktu yang lama sebelum bangun. Siapa itu? Apa ranah kultifasinya? Alam karakteristik Dharma. Ranah tubuh bersama. Kenapa dia memasang jebakan seperti itu? Tiba-tiba, Su Zemo mengingat banyak legenda tentang kuil kuno Grand Primordium. Dia samar-samar menyadari bahwa ada yang salah dengan kuil kuno Grand Primordium. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya yang meninggal di kuil kuno kemungkinan besar meninggal dalam halusinasi mereka sendiri tanpa bangun. Pertempuran berlanjut. Bahkan biksu emas hitam yang berada di peringkat kedua pada peringkat karakteristik Dharma dibunuh oleh sosok perkasa setelah membunuh banyak pembudidaya secara berurutan dan mati di tempat. Bahkan di ambang kematian, biksu emas hitam tidak melepaskan diri dari halusinasinya dan masih marah dengan mata melebar. Su Zemo tidak mungkin membangunkan para pembudidaya dari halusinasi mereka. Saat dia mendekati mereka, para pembudidaya tampak gelisah dan menyerangnya dengan liar, berpikir bahwa dia ada di sini untuk memperjuangkan harta mereka. Kenyataannya, apa yang disebut harta karun hanyalah tulang dan anggota tubuh yang patah. Beberapa pembudidaya bahkan memegang kepala yang terpenggal seperti harta karun dengan ekspresi mabuk. Persepsi rohnya memperingatkannya berulang kali. Persepsi rohnya telah memperingatkannya sejak dia menginjakan kaki ke kuil kuno Grand Primordium. Namun, Su Zemo sama sekali tidak bisa merasakan di mana bahayanya. Dia telah mendapatkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah meninggalkan kuil kuno Grand Primordium yang bahkan lebih menakutkan daripada neraka. Bang, bang, bang! Su Zemo menghindari beberapa pembudidaya dan terus-menerus menyerang empat pintu batu kuil kuno Grand Primordium. Namun, dia tidak bisa mengguncang pintu batu dengan kekuatannya. Dia tidak bisa keluar. Angin seram tiba-tiba bertiup di aula tertutup. Su Zemo merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya seolah-olah seseorang sedang mendekatinya. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil platform lotus penciptaannya dan itu melayang di atas kepalanya saat dia berbalik. Tidak ada apa-apa. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zemo menstabilkan hati daunnya dan meneriakkan dalam hati, semuanya adalah dharma dan ilusi seperti mimpi. Seperti embun dan kilat, semuanya hanya sekilas. Segera setelah itu, dia merasakan bulunya berdiri. Dia hanya mengucapkan kalimat itu secara internal. Namun, dia benar-benar mendengar kalimat itu karena setiap kata bergema di aula. Itu adalah suara yang benar-benar asing. Itu bulat, tenang dan murni dengan magnet yang unik. Namun, bagi Su Zemo, itu terdengar seperti suara iblis dari neraka yang membuat tulang punggungnya merinding. Selain dia yang terjaga dan bisa mengucapkan kata-kata itu, ada orang lain yang terjaga di aula, kemungkinan besar adalah orang yang memasang jebakan. Bab 1267, Kebenaran Su Zemo tidak bergerak sama sekali dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang saat matanya bersinar dengan kilatan dingin. Suaranya tidak menentu dan dia tidak bisa menentukan di mana orang yang memasang jebakan itu. Selanjutnya, hanya dia yang bisa mendengar suara itu. Para pembudidaya lain di kuil kuno masih tenggelam dalam halusinasi mereka saat mereka bertarung dan membantai satu sama lain, tidak ada dari mereka yang mendengar suara itu. Rekan Taoist, Anda benar-benar mampu untuk dapat memahami keterampilan rahasia ilusi seperti itu dari sutra intan. Tiba-tiba, Su Zemo berbicara. Meskipun dia belum pernah mengolah sutra intan sebelumnya, dia tahu bahwa itu adalah teknik penempaan tubuh dari biara intan. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada biksu dari biara intan yang memahami keterampilan rahasia seperti itu dari sutra intan. Orang bisa membayangkan tingkat pemahaman dan bakat yang dimiliki orang yang memasang jebakan ini. Ada banyak jenis teknik ilusi di dunia kultivasi. Sekte yang paling baik dalam teknik ilusi adalah sekte iblis, ilusion viencult. Namun, Su Zemo telah bertarung melawan paragon dari ilusion viencult sebelumnya dan bahkan keterampilan rahasia mereka tidak dapat menyihirnya. Sampai titik kultivasinya ini, Su Zemo belum pernah menemukan teknik ilusi yang begitu menakutkan. Sebenarnya, dia sangat berhati-hati saat memasuki kuil kuno Grand Primordium. Meski begitu, dia masih ditipu. Faktanya, bahkan sekarang, dia tidak tahu kapan teknik ilusi turun. Apakah setelah dia memasuki kuil kuno atau setelah dia mengambil sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Orang yang memasang jebakan ini memberi Su Zemo perasaan bahwa dia lebih menakutkan daripada semua musuh yang dia temui di masa lalu. Dihin dan Daolor kebencian juga tidak memberinya tekanan yang sama seperti orang ini. Ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Faktanya, Su Zemo tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia hanya membuat dugaan awal bahwa orang yang memasang jebakan ini kemungkinan besar adalah ahli biara Buddha. Pernyataan tiba-tiba Su Zemo sebagian karena keterkejutannya pada metode orang yang memasang jebakan. Pada saat yang sama, dia sedang menguji air untuk mencoba dan menemukan orang yang memasang perangkap. Fuh-fu. Suara itu tertawa dan bertanya, apakah kamu mencari saya? Meskipun Su Zemo tanpa ekspresi, hatinya bergetar. Dia masih tidak dapat menemukan yang terakhir. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Sejak awal, orang yang memasang jebakan telah mengambil inisiatif untuk mengarahkan hidungnya dan semua orang. Saat itu, Su Zemo merasa seperti sedang di mata-matai. Tiba-tiba, dia berbalik dan memfokuskan pandangannya. Pandangan tunggal itu menyebabkan pupil matanya mengerut. Di dinding di sisi timur kuil kuno, pilar negara Fajra setinggi 90 kaki benar-benar berjalan turun dari dinding. Dia mengenakan baju besi putih dan memegang pipa saat dia memelototi Su Zemo dengan marah. Set. Su Zemo terkesiap. Salah satu dari empat Fajra menjadi hidup. Ini jelas bukan halusinasi. Tiba-tiba, Su Zemo teringat sesuatu. Sejak dia memasuki kuil kuno, dia memiliki perasaan bahwa dia sedang di mata-matai tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Sekarang dia memikirkannya, perasaan di mata-matai datang dari gardian Fajra ini. Dentang. Dentang. Tiba-tiba, pilar negara Fajra memeluk pipanya dan menjentikkan ujung jarinya ke senar, mengeluarkan suara benturan logam yang menusuk telinga yang mengandung niat membunuh baja. Sambil mengerutkan kening, Su Zemo merasakan sakit yang tajam di telinganya dan hanya bisa mendengus. Lusinan pembudidaya yang bertarung di sekitar pilar negara Fajra tiba-tiba berhenti dengan ekspresi kaku. Uff, uff, uff. Segera setelah itu, garis-garis darah muncul di wajah dan tubuh puluhan pembudidaya dan meledak menjadi kabut darah. Jika Su Zemo tidak dapat menahan suara pipa bahkan dengan fisiknya, hasil dari pembudidaya lainnya bisa dibayangkan. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, Su Zemo melihat ke sisi lain. Di dinding selatan, sosok setinggi 90 kaki berjalan dengan aura menakutkan Fajra pertumbuhan. Sosok ini berwarna hijau dan mengenakan baju besi. Memegang pedang, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang itu menebas ke depan. Lebih dari 100 pembudidaya di depannya terputus di pinggang. Faktanya, bahkan ada sosok perkasa tubuh bersama di antara mereka saat darah tak berujung berceceran dengan cara yang mengejutkan. Yang lebih menakutkan adalah para pembudidaya masih berhalusinasi dan tidak bisa membebaskan diri bahkan sampai kematian mereka. Mengaung. Saat itu, raungan naga yang keras terdengar dari barat. Dia menoleh ke arah suara itu. Fajra visi tanpa batas di dinding barat juga menjadi hidup. Mengenakan baju besi merah, ada naga dewa merah melingkari lengan berototnya. Itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Saat naga merah itu terbang keluar, ia membuka mulutnya dan menelan lusinan pembudidaya yang menghalangi jalannya secara instan, bahkan tidak ada darah. Lusinan dewa dao karakteristik Dharma dilahap. Jumlah pembudidaya di kuil kuno Grand Primordium berkurang. Suzimo berbalik sekali lagi dan melihat ke dinding utara. Cukup benar. Fajra pendengaran tanpa batas di dinding utara telah tiba juga. Tingginya 90 kaki dan berwarna hijau, mengenakan baju besi juga. Dia memegang payung harta karun yang sepertinya bisa menutupi langit. Ketika Fajra pendengaran tanpa batas melepaskan lengannya, payung itu berputar keluar. Ratusan pembudidaya aneh yang diselimuti oleh payung tiba-tiba tersedot ke arahnya oleh kekuatan hisap yang kuat. Seolah-olah ada jurang tak berujung di bawah payung yang melahap semua pembudidaya yang hadir tanpa ada mayat yang tersisa. Kempat gardian Fajra semuanya hidup. Tepatnya, sejak awal, keempat gardian Fajra bukanlah benda mati atau sekadar gambar di dinding. Ratusan pembudidaya terbunuh seketika saat mereka berempat bergerak. Ada kurang dari 500 pembudidaya hidup di aula. Keempat gardian Fajra terlalu menakutkan. Bahkan dengan kultivasi Suzimo, dia merasa tercekik melawan kekuatan empat gardian Fajra. Apakah keempat gardian Fajra yang memasang jebakan? Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Empat gardian Fajra adalah legenda dari biara-biara Buddha. Bahkan jika itu nyata, mereka seharusnya berada di dunia atas dan jelas bukan daratan Tianhuang. Jika tidak, mereka tidak akan lagi menjadi legenda belaka. Pasti akan ada catatan yang jelas tentang mereka dalam buku-buku kuno biara-biara Buddha di daratan Tianhuang. Dengan kata lain, empat Fajra penjaga di depannya jelas bukan empat Fajra legendaris dari biara-biara Buddhis. Namun, Suzimo yakin bahwa semua yang dilihatnya bukanlah halusinasi. Pembantaian empat gardian Fajra sebelumnya juga nyata. Tanpa melangkah maju, keempat gardian Fajra memelototi Suzimo. Tatapan mengejek melintas di mata mereka saat mereka ingin melihat apakah Suzimo bisa menebak jawaban terakhir. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Pikiran tunggal itu sangat menakutkan dan dia merasa menggigil di punggungnya karena itu. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan itu adalah kebenaran. Memang, empat Fajra penjaga sebelum dia bukanlah empat Fajra legendaris dari biara-biara Buddhis. Itu karena keempat gardian Fajra dihadapannya semuanya setinggi 90 kaki karakteristik Dharma tertinggi. Bab 1268, ini kamu. Karakteristik Dharma tertinggi. Suzimo berkata perlahan, rekan Taois, kalian berempat pasti mampu. 4. Fufu Tiba-tiba, suara itu terdengar dan tertawa, seolah-olah mengejek. Sesosok berjalan perlahan dari kegelapan di depan Suzimo. Hanya ada satu sosok. Tidak ada orang lain. Tiba-tiba, Suzimo memikirkan sebuah kemungkinan. Kau salah tentang satu hal. Kita tidak berempat, aku sendirian. Sosok itu berkata perlahan. Set. Suzimo tercengang dan matanya berkilat kaget. Ketika dia melihat empat karakteristik Dharma tertinggi, reaksi pertamanya adalah bahwa empat monster yang berinkarnasi dari alam karakteristik Dharma telah bergabung untuk membuat jebakan di kuil kuno Grand Primordium. Namun, dia tidak menyangka bahwa keempat karakteristik Dharma tertinggi dikultifasikan oleh satu orang. Satu orang, empat karakteristik Dharma. Sampai titik kultifasinya ini, berapa banyak peluang dan pertemuan yang ditemui Suzimo. Mungkin tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan kesempatan yang dia miliki di tanah warisan Dao. Bahkan kemudian, ia hanya mengembangkan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi. Namun, sosok di hadapannya memiliki empat karakteristik Dharma. Lebih jauh lagi, semuanya adalah karakteristik Dharma tertinggi. Itu terlalu menakutkan. Terlepas dari empat karakteristik Dharma tertinggi, fakta bahwa seorang Dewa Dao karakteristik Dharma mampu memikat lebih dari 5.000 pembudidaya, termasuk sosok perkasa tubuh bersama, ke dalam jebakan di kuil kuno Grand Primordium menggunakan teknik ilusi tunggal, metode macam apa itu-itu. Orang-orang seperti di Yin dan Dao Lord Hatred jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang ini sebelum Suzimo. Bahkan tubuh sejati teratai hijaunya tidak dapat dibandingkan dengan orang di depannya. Suzimo percaya bahwa dengan bakat dan pemahamannya tentang Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis, tubuh sejati teratai hijau miliknya pada akhirnya akan mampu mengolah ketiga karakteristik Dharma langit dan bumi ke tingkat tertinggi 90 kaki. Meski begitu, dia hanya punya tiga, itu masih kurang satu dari empat orang yang memasang jebakan ini. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Suzimo lebih rendah dari orang itu. Jika dia memasukkan tubuh sejati naganya, Suzimo pasti akan mampu melawan orang ini dengan kedua tubuh aslinya. Jika dia bisa mencapai penguasaan yang lebih besar dari tubuh sejati bela diri Dao-nya, orang ini akan menjadi kurang cocok untuknya. Meski begitu, cukup mengejutkan untuk mengetahui bahwa empat karakteristik Dharma langit dan bumi dibentuk oleh satu orang. Generasi ini benar-benar dipenuhi dengan paragon dan inkarnasi monster. Bahkan Dewa Dao yang telah membentuk empat karakteristik Dharma tertinggi telah muncul. Monster yang menjelma seperti itu jelas bukan siapa-siapa. Mengapa tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Saat Suzimo merenung, sosok itu sudah tiba di hadapannya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Tanpa diduga, ini bukan seorang biarawan. Penyusup itu mengenakan jubah putih keabu-abuan dan memiliki rambut sebahu yang menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan satu matanya. Mata itu jernih, cerah dan lembut, seolah-olah memiliki kebijaksanaan tanpa batas. Dengan bertatapan mata, seolah-olah semua kepanikan, ketakutan, kegelisahan dan kegugupan telah sirna dan seseorang akan menjadi tenang. Kecuali mereka menyaksikannya secara pribadi, sulit bagi siapapun untuk membayangkan bahwa seorang kultifator dengan mata yang begitu murni akan sangat kejam dan berdarah dingin. Tampaknya ada bekas luka darah tipis di gelabela orang itu. Namun, bekas lukanya tertutup oleh rambut panjangnya dan tidak bisa terlihat dengan jelas. Sementara Suzimo menilai pria berjubah putih, yang terakhir melakukan hal yang sama. Pria berjubah putih itu sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit, mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia menatap Suzimo dengan tidak percaya dan kaget. Itu kamu. Hmm. Suzimo menyipitkan matanya. Meskipun hanya dua kata, informasi yang diungkapkan oleh kata-kata itu terlalu hebat. Dari nada pria berjubah putih, jelas bahwa yang terakhir telah melihatnya sebelumnya. Namun, tidak peduli bagaimana Suzimo mencoba, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Meskipun penampilan orang ini tidak luar biasa, Suzimo percaya bahwa dia pasti tidak akan melupakan siapapun yang memiliki mata yang jernih dan murni. Benar-benar kejutan. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan meratap. Kau pernah melihatku sebelumnya? Tiba-tiba, Suzimo bertanya. Pria berjubah putih itu tersenyum penuh arti dan tidak menyangkal. Kami bertemu sekali. Sekali, sekali. Petunjuk yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Suzimo. Jawabannya akan segera muncul. Selama dia menghubungkan fragment dan petunjuk bersama, itu akan menjadi jawaban terakhir. Mereka hanya bertemu sekali. Kuil kuno Grand Primordium. Lebih dari seratus tahun yang lalu. Darah segar. Tiba-tiba, tatapan Suzimo semakin intens saat dia memelototi pria berjubah putih di depannya dan mengatakan kata demi kata, Jadi, ini kamu, Dao Lord Glutvian. Pria berjubah putih itu tercengang. Suzimo berkata perlahan, Lebih dari seratus tahun yang lalu, di Istana Iblis bawah tanah wilayah utara, tulang putih yang dibangkitkan di peti mati adalah kamu. Pada saat itu, meskipun Suzimo masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya, ada penjelasan untuk banyak dari mereka. Saat itu, Suzimo masih berada di ranah yayasan pendirian. Di bawah undangan Demonesji, dia berkelana jauh di bawah tanah untuk menjelajahi warisan Sekte Iblis. Untuk berpikir bahwa dia akan menghadapi bahaya besar dan hampir mati. Pada saat itu, tulang putih di peti mati kuno dibangkitkan dan menghisap daging pembudidaya. Suzimo harus menggunakan Divine Phoenix Bone untuk melukai mereka. Akhirnya, tanah runtuh dan mengubur semuanya. Adapun Suzimo dan Demonesji, mereka bersembunyi di peti batu juga dan menghindari malapetaka. Di peti mati batu itulah Suzimo memperoleh sutra Vian pemurnian darah dan manik doa Ming Wang. Kemudian, ketika dia mendengar legenda Dao Lord Blut Vian dari Biksu Yuanbei, dia menyadari bahwa orang yang ditekan dalam peti batu kemungkinan besar adalah Dao Lord Blut Vian. Tentu saja, ada banyak detail yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, siapa yang menekan Dao Lord Blut Vian di peti mati batu? Mengapa ada satu manik doa Ming Wang yang tersisa di peti mati batu? Jika Dao Lord Blut Vian mengetahui sutra Blut Revinemen Vian, mengapa dia mengukir teknik kultivasi pada tutup peti mati? Apakah itu karena dia ingin mewariskan sutra Vian pemurnian darah? Pria berjubah putih itu tidak membantah dan hanya memandang Suzimo dengan acuh tak acuh. Suzimo bahkan lebih yakin sekarang ketika dia berkata dengan dingin, pertemuan tunggal di antara kami yang kamu sebutkan adalah di Istana Iblis bawah tanah. Namun, Anda hanya kerangka saat itu. Perbedaannya dibandingkan dengan sekarang benar-benar hebat. Kamu juga sedikit berubah. Pria berjubah putih itu berkata, saat itu, kamu hanyalah seorang penggarap pendirian yayasan kecil. Saya tidak mengenali Anda pada saat pertama ketika Anda tumbuh sedemikian rupa setelah lebih dari seratus tahun. Dengan mengatakan itu, pria berjubah putih itu secara tidak langsung mengakui spekulasi Suzimo. Suzimo melihat mayat-mayat yang berserakan di seluruh aula dan menghela nafas dalam hati. Alasan mengapa Anda menghabiskan begitu banyak upaya untuk memasang jebakan ini adalah karena Anda ingin memanfaatkan darah segar para pembudidaya ini untuk mengolah sutra Vian penyempurnaan darah dan memulihkan kultivasi Anda. Kembali ketika dia mendengar bahwa Kuil Kuno Grand Primordium telah turun di darat Antian Huang untuk pertama kalinya lebih dari seratus tahun yang lalu, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Waktunya agak kebetulan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, sepertinya Daulor Blutvian telah memasang jebakan ini di Kuil Kuno Grand Primordium setelah kelahirannya kembali untuk memulihkan kultivasinya dengan cepat. Selama bertahun-tahun, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah dimakamkan di sini setiap kali Kuil Kuno Grand Primordium turun. Darah mereka menjadi sumber kultivasi untuk Daulor Blutvian. Bab 1269, eksterior adalah refleksi interior. Suara pertempuran dan pembunuhan di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Saat ini, ada kurang dari 200 pembudidaya yang tersisa di Aula. Meskipun orang-orang yang tersisa telah mengeluarkan semua kekuatan Dharma mereka, mereka masih berjuang untuk harta karun dengan mata merah seolah-olah mereka sudah gila. Sejak awal, pria berjubah putih itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang ingin dia lakukan adalah merilis beberapa berita palsu dan memikat para pembudidaya ke Kuil Kuno Grand Primordium. Setelah itu, dia akan melepaskan teknik ilusi dan mengubur 5.000 pembudidaya aneh di sana. Pria berjubah putih itu hanya berada di alam karakteristik Dharma. Su Zemo pernah mendengar Biksu Yuanbei menyebutkan beberapa legenda tentang Daulor Blutvian. Namun, dia hanya merasakan ketakutan itu ketika dia benar-benar menghadapi ahli masa lalu ini. Itu tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga kondisi mental, kebijaksanaan, perencanaan, dan auranya. Ada juga tekanan yang tak terlukiskan. Ketika Su Zemo menyadari bahwa pria berjubah putih di depannya adalah Daulor Blutvian, ada penjelasan untuk semuanya. Tentu saja, masih ada beberapa hal yang dia tidak bisa mengerti. Ada apa dengan Kuil Kuno Grand Primordium ini? Meskipun tidak ada harta karun di dalamnya, Kuil Kuno ini nyata. Bagaimana Anda bisa menggeser Kuil Kuno yang begitu besar terus-menerus? Petik 2 Tanya Su Zemo Menurut rumor di luar, pertama kali Kuil Kuno Grand Primordium turun adalah di wilayah selatan daratan Tianhuang. Setelah itu, sesekali, Kuil Kuno ini akan turun di suatu tempat dan menarik banyak pembudidaya untuk berburu harta karun. Itu kuno dan megah, puluhan kali lebih besar dari ibu kota Gritzhou. Su Zemo tidak bisa membayangkan bagaimana pria berjubah putih itu bisa menggeser benda sebesar itu dan membawanya terus-menerus. Karena kamu sangat pintar, mengapa kamu tidak menebak? Pria berjubah putih itu sepertinya juga mengagumi Su Zemo dan tidak langsung menjawab, hanya bertanya dengan tenang. Setelah merenung sejenak, kilatan melintas di mata Su Zemo saat dia berkata, Kuil Kuno Grand Primordium ini adalah senjata dharmamu. Itulah satu-satunya kemungkinan yang bisa menjelaskan keraguannya sebelumnya. Itu juga satu-satunya kemungkinan yang bisa menjelaskan mengapa pria berjubah putih itu bisa mengendalikan empat pintu batu di pintu masuk kuil kuno dan menjebak semua orang di sini. Betul sekali. Pria berjubah putih itu menganggup dan tertawa mengejek. Ini adalah senjata dharmatakdirku. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi tandinganku jika mereka memasuki senjata dharmik takdirku? Reruntuhan kuno yang bergerak aneh pada awalnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa apa yang disebut reruntuhan kuno ini adalah senjata dharmatakdir seorang kultifator. Suzimo bertanya lagi, kapan kamu melepaskan teknik ilusimu? Berhenti sejenak, dia mengenang. Saat setelah pintu batu jatuh dan deretan lampu hijau di bawah dinding menyalahkan. Suzimo memiliki kesan mendalam tentang adegan itu. Turunnya tiba-tiba pintu batu menyebabkan semua orang di aula panik. Pada saat itu, lentera hijau menyala dan berkedip-kedip. Kempat gardian facra di dinding tampaknya menjadi hidup juga. Banyak pembudidaya terkejut. Pada saat itu, semua pembudidaya merasakan jantung mereka berdetak kencang dan mengungkapkan celah. Betul sekali. Pria berjubah putih itu tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Setelah itu, dia tersenyum lembut. Para pembudidaya ini terjebak dan tidak dapat melepaskan diri, tetapi teknik ilusi saya hanyalah umpan. Sumber yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Mengulurkan jarinya yang ramping dan adil, pria berjubah putih itu menunjuk ke dada Suzimo. Suzimo sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Seolah-olah dia memahami sesuatu, dia berkata, eksterior adalah cerminan dari interior. Betul sekali. Pria berjubah putih itu mengangguk. Harta yang kamu lihat semuanya karena keinginanmu sendiri. Itu juga menjelaskan mengapa semua pembudidaya dapat menemukan harta yang mereka inginkan di kuil kuno Grand Primordium. Lagi pula, apa yang disebut harta itu hanyalah imajinasi setiap kultifator. Itu juga alasan mengapa teknik ilusi begitu menakutkan. Hanya ada satu cara untuk keluar dari ilusi. Itu untuk menekan obsesi di hati seseorang untuk sementara. Jika seseorang tidak memiliki keinginan dan secara alami tidak berbentuk, mereka dapat membebaskan diri dari ilusi. Itu sama untuk Suzimo. Dia harus menahan kengganan di dalam hatinya untuk mengusir dua Buddha bats sebelum dia mendapatkan kebebasan yang sebenarnya. Meskipun prosesnya tampak sederhana, itu bergidik. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari obsesi di dalam hatinya, Suzimo akan seperti para kultifator di aula utama saat ini, masih tenggelam dalam pertarungan dalam halusinasinya. Bahkan jika kekuatan tempurnya menantang surga dan dia membunuh semua orang, lalu apa? Hasil tak terelakannya adalah dibunuh tanpa ampun oleh pria berjubah putih tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Suzimo berkata, Legenda mengatakan bahwa kamu sangat haus darah dan berdarah dingin. Saya akhirnya menyaksikannya hari ini. Petik 2. Fuuu. Pria berjubah putih itu tertawa dan sedikit emosi yang tidak bisa dipahami orang lain melintas di matanya. Itu haus darah. Anda pasti telah kehilangan hitungan nyawa yang telah Anda ambil sebelum Anda dapat berkultifasi ke dunia ini. Petik 2. Suzimo terdiam. Dunia kultifasi sangat kejam. Mereka semua yang disebut paragon dan inkarnasi monster harus menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempat mereka hari ini. Pria berjubah putih itu berkata, orang-orang ini dibutakan oleh keserakahan dan tidak ada harapan lagi. Semakin besar keserakahan mereka, semakin dalam mereka jatuh. Tidak apa-apa jika orang seperti itu mati. Apa yang perlu disayangkan? Selain itu, aku tidak banyak membunuh siapapun. Mereka lah yang saling membunuh. Pria berjubah putih itu tertawa acuh-ta'acuh dengan ekspresi mengejek. Fakta bahwa dia bisa dikenal sebagai Daulor Blutvian dan menciptakan teknik kultifasi seperti sutravian penyempurnaan darah berarti dia secara alami memiliki cara berpikirnya sendiri, sulit bagi orang lain untuk mengubahnya. Selain itu, ini bukan situasi yang ditakdirkan. Pria berjubah putih itu melanjutkan, saya meninggalkan dua metode bertahan hidup untuk jebakan ini. Jika para pembudidaya itu tidak serakah, mereka secara alami tidak akan datang ke kuil kuno Grand Primordium ini dan mengalami bencana ini. Itu adalah metode pertama untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka memasuki kuil kuno, selama salah satu dari para pembudidaya itu dapat melepaskan obsesi mereka dan membebaskan diri dari ilusi, saya akan menyelamatkan hidup mereka dan mengirim mereka keluar dari kuil kuno. Itu adalah metode kedua untuk bertahan hidup. Jika mereka bisa melepaskan obsesi mereka, saya bahkan akan memberi mereka kesempatan, teknik kultifasi dan keterampilan rahasia, ramuan atau harta universal. Selama lebih dari 100 tahun, beberapa pembudidaya yang memasuki kuil kuno Grand Primordium juga selamat. Itulah alasan mengapa para pembudidaya yang selamat berhasil mendapatkan sedikit peluang setelah meninggalkan kuil kuno Grand Primordium. Suzimo berkata dengan acu tak acu, lebih penting lagi, alasan mengapa Anda membiarkan para pembudidaya itu pergi dan bahkan memberi mereka kesempatan adalah karena mereka dapat menarik lebih banyak orang. Jika setiap pembudidaya yang memasuki kuil kuno Grand Primordium mati di dalam, siapa yang berani menjelajah? Satu-satunya cara pria berjubah putih itu dapat menarik lebih banyak pembudidaya adalah jika dia dengan sengaja melepaskan beberapa pembudidaya dan membiarkan mereka mendapatkan beberapa peluang. Kamu memang pintar. Pria berjubah putih itu tersenyum. Suzimo mengangkat alisnya dan tiba-tiba berkata, menurut kata-katamu, aku sudah membebaskan diri dari teknik ilusi. Apakah Anda akan membiarkan saya hidup juga? Petik 2 Senyum di mata pria berjubah putih itu meningkat saat dia menggelengkan kepalanya perlahan. Bukan untukmu. Bab 1270, Serang. Pria berjubah putih itu mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Faktanya, Suzimo tidak bisa merasakan niat membunuh dari nada pria berjubah putih itu. Sebaliknya, dia terdengar seperti seorang biksu ulung yang berbicara dengan hangat kepadanya. Namun, Suzimo tahu betul bahwa pria berjubah putih itu pasti tidak akan melepaskannya. Itu bukan hanya karena dia telah melukai pria berjubah putih lebih dari 100 tahun yang lalu dan mereka berdua telah membuat perseteruan. Lebih dari itu, itu karena dia tahu identitas pria berjubah putih dan rahasia kuil kuno Grand Primordium. Tidak mungkin pria berjubah putih itu membiarkannya pergi hidup-hidup. Tidak ada keraguan untuk hasilnya jika mereka berdua bertarung. Terlepas dari kenyataan bahwa Suzimo baru saja bertempur dalam pertempuran besar, ketiga karakteristik Dharma Langit dan Buminya telah menghilang dan sulit baginya untuk menyingkatnya dalam waktu singkat. Agar adil, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, tidak mungkin dia bisa menandingi pria berjubah putih itu. Itu adalah keseluruhan dari empat karakteristik Dharma tertinggi. Saat itu, Daolord Hatred telah memaksa tubuh sejati terate hijau hingga batasnya dengan satu karakteristik Dharma tertinggi. Jika empat karakteristik Dharma tertinggi menyerang pada saat yang sama, tubuh sejati terate hijau bahkan mungkin tidak dapat menahan satu gerakan pun. Tentu saja, Suzimo tidak akan menyerah. Di satu sisi, dia benar-benar penasaran dengan terus-menerus mengajukan pertanyaan. Di sisi lain, dia mengulur waktu dan memulihkan staminanya secara rahasia untuk memelihara roh esensinya sehingga dia bisa mempersiapkan serangan balik terakhirnya. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika pria berjubah putih menyadari apa yang terjadi dan keempat gardian Fajra bergerak pada saat yang sama, akan sulit bagi tubuh sejati terate hijau untuk lolos dari kematian. Mata pria berjubah putih itu jernih saat dia menatap Suzimo dengan senyum tipis. Mata itu dipenuhi dengan kebijaksanaan tanpa akhir, seolah-olah mereka bisa mengintip semua rahasia Suzimo, seolah-olah mereka telah melihat rencananya. Mungkin alasan mengapa pria berjubah putih itu tidak ikut campur adalah karena dia tidak peduli sama sekali. Begitulah cara kucing memandang tikus. Itu agak mengejek dan menggoda. Di mata pria berjubah putih, Suzimo mungkin tikus yang cerdas, tetapi tidak mungkin yang terakhir bisa melepaskan diri dari kendalinya. Suzimo menatap keempat gardian Fajra dan menghela nafas. Memikirkan bahwa Dao Lord Blutvian yang bermartabat akan memiliki pencapaian seperti itu dalam Dao Buddhisme. Bahkan di era kuno, mungkin tidak ada murid Buddhis yang dapat memadatkan empat karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan mengolahnya ke tingkat karakteristik Dharma tertinggi, apalagi para pembudidaya di era saat ini. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin terbukti betapa menakutkannya pria berjubah putih itu. Dia menciptakan sutra Vian pemurnian darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika ditinjau, dikatakan bahwa bahkan kaisar kuno tidak dapat dibandingkan dengan dia dalam hal pencapaian garis keturunan. Memikirkan bahwa iblis kejam seperti itu yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata akan memiliki pencapaian yang menakutkan di Dao Buddhis juga. Kombinasi Tao Buddha dan iblis membentuk aura unik di sekitar pria berjubah putih itu. Apa itu iblis dan Buddha? Tampaknya tergerak oleh kata-kata Su Zemo, pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, iblis bisa menjadi Buddha dan Buddha bisa berubah menjadi iblis. Apa perbedaan antara keduanya? Su Zemo tegang dan fokus sepanjang waktu. Saat riak muncul di benak pria berjubah putih itu, dia merasakannya. Sebuah kesempatan. Membunuh. Tiba-tiba, Su Zemo membuka mulutnya dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara. Ini hanya langkah pertama dan langkah pembunuhannya ada di belakang. Keduanya hanya berjarak 10 kaki dari satu sama lain. Pada jarak ini, Dao Lord karakteristik Dharma dengan fisik yang lemah dapat dibunuh oleh tunder celap kill jika mereka tidak siap. Namun, pelepasan tunder celap kill sama sekali tidak mempengaruhi pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu masih menatap Su Zemo dengan tenang dengan sedikit ejekan di matanya dan senyum palsu. Tidak baik. Hati Su Zemo tenggelam. Mungkinkah pembukaan ini telah diungkapkan oleh pria berjubah putih dengan sengaja? Meski begitu, Su Zemo tidak peduli. Panah ada di haluan dan harus dilepaskan. Astaga, astaga, astaga. Cahaya hijau menyembur dari gelabela Su Zemo. Platform lotus penciptaannya melayang di atas kepalanya. Namun, kenyataannya, 54 biji teratai hijau tersembunyi di dalam kesadarannya sepanjang waktu dan siap untuk memberikan pukulan fatal. 54 biji teratai hijau meninggalkan kesadarannya dan membentuk pedang panjang yang bersinar dengan cahaya hijau seketika. Seketika, pedang teratai hijau tiba dan menebas kepala pria berjubah putih itu. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi. Bahkan beberapa sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat menahan satu tebasan pedang teratai hijau. Su Zemo tahu betul bahwa tubuh sejati teratai hijau jelas bukan tandingan pria berjubah putih dalam pertempuran langsung. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak bisa menyulap karakteristik Dharma Langit dan Bumi sekarang. Satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah jika dia bertarung melawan pria berjubah putih dengan roh esensi dan nyawanya dipertaruhkan. Terlebih lagi, pria berjubah putih itu tidak bisa diganggu dalam pertarungan esensi spirit, yang akan membuat keempat guardian fajra sebagai dekorasi yang tidak berguna. Jika dia bisa membunuh roh esensi pria berjubah putih itu, empat karakteristik Dharma tertinggi secara alami akan runtuh tanpa perlawanan. Tentu saja, jika dia gagal, semuanya akan berakhir. Pupil pria berjubah putih itu sedikit mengerut ketika dia merasakan ketajaman pedang teratai hijau. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatnya panik. Pria berjubah putih itu tidak bergerak sama sekali dan hanya menyaksikan dengan tenang saat pedang teratai hijau menebas dan memasuki gelabelannya. Hemm. Mata Suzimo melebar tak percaya. Itu berhasil. Bahkan roh esensi dari sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa bertahan melawan ketajaman pedang teratai hijau begitu memasuki kesadarannya. Setelah jeda sesaat, jantung Suzimo berdetak kencang. Ada yang salah. Kekuatan hidup pria berjubah putih itu tidak terpengaruh sama sekali dan matanya masih jernih dan cerah, dia tidak terlihat seperti roh esensinya dihancurkan sama sekali. Sebaliknya, Suzimo tidak bisa lagi merasakan pedang teratai hijau setelah menembus gelabela pria berjubah putih itu. Kekuatan macam apa ini? Suzimo terkejut. Dia sangat yakin bahwa pria berjubah putih itu tidak menggunakan keterampilan rahasia roh esensi atau senjata dar mikroh esensi sepanjang waktu. Namun, ketika pedang teratai hijau menebas kesadarannya, itu seperti batu yang jatuh ke laut dan dilahap tanpa jejak. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat mengerikan menyebar dari gelabela pria berjubah putih itu. Di gelabelanya, bekas luka darah tipis di antara celah rambut hitamnya tampak menjadi lebih cerah, seolah-olah mata berwarna darah akan terbuka. Segera setelah itu, 54 biji teratai hijau jatuh dari gelabela pria berjubah putih tanpa kilau. Seluruh proses ini sangat singkat. Faktanya, Suzimo bahkan tidak tahu metode apa yang digunakan pria berjubah putih untuk menetralkan pedang teratai hijau miliknya. Namun, pada saat itu, dia tidak peduli. Cambuk penakluk roh. Suzimo meraung dan menyalurkan esens spiritnya sekali lagi, melepaskan skill rahasia esens spirit kedua. Dia tidak bisa memberi pria berjubah putih itu kesempatan. Jika tidak, dengan satu pemikiran dari yang terakhir, empat gardian facra akan mengelilinginya dan dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Menjangkau, Suzimo mengeluarkan cambuk yang digulung dengan kilat dari gelabelanya. Itu membutakan dan memancarkan aura destruktif. Meretih. Suzimo mengayunkan cambuk penakluk roh dan mencambuk pria berjubah putih itu dengan kejam. Dia menolak untuk percaya bahwa pria berjubah putih itu dapat menahan keterampilan rahasia roh esensi keduanya tanpa bergerak sama sekali.